Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info, teman. Krida Info. Get going, yuk. Halo, teman. Saya sekarang kembali lagi akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di kota Bandung lagi, teman. Nggak ada bosan-bosannya karena memang banyak hal yang menarik di Bandung ini. Dan saya sekarang berada di jalan Dr. Rifai, teman. Ini dia, jalan yang penuh dengan banyaknya nama-nama dokter, teman, di sini. Dan saya sekarang berada di jalan Dr. Rifai. Kemudian saya sekarang masuk ke jalan Dr. Gunawan. Dr. Gunawan. Apa dokter apa barusan tuh? Jalan Dr. pokoknya. Ke lurus itu jalan Dr. Rum. Dr. Rum. Lalu ini kembali lagi masuk ke jalan Dr. Oten. Oke, Dr. Oten. Kenapa demikian, teman? Karena di sini memang Dr. Oten. Oke, di jalan Dr. Oten banyak nama-nama dokter. Belanda, teman. Memang karena di sini juga banyak rumah-rumah heritage. Rumah-rumah zaman Belanda, teman. Heritage, nah seperti ini. Banyak rumah-rumah yang tempo dulu. Ya, bergaya tempo dulu. Walaupun ada beberapa yang sudah dihancurin. Itu mungkin tanpa pengetahuan daripada pengawas bangunan. Sehingga dihancurin. Nah, harusnya seperti ini. Direnovasi boleh, tetapi tidak menghancurkan atau tidak merubah. Nah, itu di depan seperti di depan itu. Nah, tidak merubah daripada bentuk. Nah, kalau sudah diganti seperti ini. Gedung-gedung baru seperti ini. Ini sudah merusak daripada cagar budaya. Ini, teman. Ini dia di jalan Dr. Oten. Dan kalau lihat lurus di sebelah sana. Itu lurusan ini adalah rumah sakit. Hasan Sadikin, teman. Rumah sakit umum pusat. Hasan Sadikin sebagai rumah sakit rujukan. Dari seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Masuknya ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Oke. Sekarang, walaupun masih masa pandemi, teman. Tetapi, Bandung sudah mulai agak-agak macet. Seperti sekarang ini. Karena kita lagi menghadapi ke persimpangan atau perempatan di Jalan Pasir Kaliki. Di situ memang lebih, saat ini lebih padat. Oke. Ya. Ini dia taman, taman Oten kalau nggak salah ini. Taman Dr. Oten. Kalau di atas sendiri, ini ada jembatan. Jembatan layang di atas. Itu namanya jembatan Pasupati, teman. Pasteur Surapati. Kurang lebih jembatan ini, bukan flyover, teman. Tetapi jembatan sepanjang kurang lebih 4 km. Ya. Jembatan Pasupati ini. Dari mulai Pasteur hingga Jalan Surapati. Depan Gasyibu. Atau dekat Yudung Sate, Bandung. Nah, itu dia, teman. Itu terlihat bahwa itu adalah rumah sakit RSHS. Tuh, lihat, teman. FSHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sebagai rumah sakit umum pusat. Perujukan untuk dari rumah sakit-rumah sakit di seluruh Jawa Barat. Oke. Ini Jalan Pasteur, teman. Jalan Pasteur. Dan saya akan belok ke kanan. Saya akan masuk ke Jalan Sukajadi. Oke. Ini dia Jalan Sukajadi, teman. Oke. Sukajadi juga sekarang tuh sudah dirubah. Ada rekayasa jalan. Nah, ini dia RSHS, teman. Sangat luah, sangat besar sekali rumah sakitnya. Ya, ini ada gedung-gedung baru rumah sakit juga. Namanya rumah sakit umum pusat Hasan Sadikin, Bandung. Oke. Jadi, Jalan Sukajadi ini sudah ada rekayasa jalan. Yang asalnya dua arah. Sekarang menjadi satu arah. Dari arah bawah hingga ke atas. Ya. Yang asalnya dua arah. Oke. Ini dia Jalan Sukajadi. Jalan Sukajadi ini tidak ada sesuatu yang perlu diinformasikan. Tetapi nanti di sebelah sana. Sebelah sana ada mall yang pasti dikenal karena cukup cukup nge-heats. Yaitu mallnya adalah namanya Paris Van Java. Oke. Kalau di Jalan Sukajadi ini banyak pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima banyak sekali sehingga terlihat tidak rapi. Tapi bagi kalian yang dari Jakarta, yang sering ke Bandung, pasti kenal jalan ini. Karena jalan ini juga termasuk untuk akses ke Kelembang. Akses untuk Kelembang. Oke. Ini dia. Oke. Di depan sudah terlihat ada gedung. Ya. Itu dia. Ada Sogo. Tertulis di situ Sogo. Nah ini sebetulnya mall ini sebetulnya bukan gedung. Gedung seperti biasa umumnya. Tapi seperti Ciwok teman. Kalau kalian buka postingan saya. Video kemarin sebelumnya. Saya mereview tentang Ciwok. Dan ini dia. Ini adalah Paris Van Java teman. Tapi mall ini tidak berupa gedung sebetulnya. Hanya beberapa saja seperti kayak gini. Tetapi banyaknya jalan-jalan gitu teman. Jadi kiri kanan seperti toko-toko gitu ya. Seperti halnya waktu kemarin saya perlihatkan di Ciwok. Ini dia Paris Van Java. Bisa dilihat nih. Luarnya juga. Seperti gini. Ini banyak sekali dikunjungin oleh wisatawan teman. Paris Van Java. Oke. Sedangkan sebelah kanan ini ada Hotel De Java. Jadi pintu masuk ke Paris Van Java itu ada beberapa akses jalan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Ke gedung parkir yang sebelah sini. Bisa juga. Nah itu dia gedung parkirnya. Besar sekali teman. Banyak akses masuknya. Oke. Ini masih jalan suka jadi teman. Beda sekali dengan yang tadi. Kalau tadi banyak kaki lima. Kalau di sini sudah jauh lebih rapi. Ini karena apa? Karena di sini tidak ada pedagang kaki lima. Lihat. Ini ada hotel juga. Park View Hotel katanya. Kemudian juga banyak sekali. Di sini hotel banyak sekali. Karena memang dekat dengan Paris Van Java. maupun mudah akses ke lembang. Oke. Saya akan belok ke kiri. Saya tidak lurus. Tapi saya akan belok ke kiri. Ini dia hotel lagi. Spice Hotel. Oke. Nah kalau lurus itu ke arah lembang teman. Ke arah lembang. Masuk ke jalan Stabudi dan seterusnya ke arah lembang. Ini saya masuk ke belok ke sini. Nah teman. Kemarin saya ceritakan juga. Waktu review yang jalan-jalan kemarin. Mengenai Karangsetra. Pemandian Karangsetra. Nah ini dia teman. Ini ada hotelnya juga. Hotel Karangsetra teman. Hotel Karangsetra. Kemudian juga ini ada. Cafe di sini. Pawon Pitu. Oke. Ini dia masuk ke jalan. Bungur teman. Ke jalan Bungur ini teman-teman. Jadi di sebelah kanan saya ini adalah. Pemandian atau kolam renang. Waterboom lah. Waterboom. Tapi ini. Tempat pemandian atau kolam renang. Waktu jaman. Dari jaman Beladar. Namanya adalah. Karangsetra. Oke. Saya kira saya cukup teman. Mengajak Anda jalan-jalan. Dari. Jalan Dokter Rifai tadi. Ya. Mudah-mudahan. Informasinya bisa menambah wawasan Anda. Oke teman. Saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!